Intro Kontak senjata terjadi antara pasukan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arus balik libur akhir pekan dan imlek di ruas tol Cipali macet panjang. Gempa bermagnitudo 7,3 di Jepang merusak sejumlah infrastruktur. Halo selamat malam pemirsa, pembunuh mistri yang mayat yang ditemukan terkubur setengah badan di Malang Jawa Timur tak lain anak kandungnya sendiri. Pelaku mengaku mendapatkan bisikan gaib untuk membunuh ibunya demi mendapatkan harta karun. Bersama saya, Salsabila Syairah, inilah AIN News Malam Selengkapnya untuk Anda. Intro Di informasi pertama, pemirsa kontak senjata terjadi antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Seorang anggota TNI terluka karena terkena reko set peluru. Kontak senjata antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kampung Ilambet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Begu tembak terjadi Sabtu siang sekitar pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur. Kontak senjata terjadi saat petugas hendak menggelar olah tempat kejadian perkara penikaman tukang ojek di Kampung Mudidok. Akibat baku tembak ini, seorang anggota TNI Kesatuan Yonif 751 terluka di bagian hidung karena terkena reko set peluru. Korban dievakuasi kemulia. Namun, dalam perjalanan kembali, pasukan TNI Polri mendapatkan tembakan baik dari arah depan maupun dari arah kiri dan kanan. Sehingga seluruh personil gabungan TNI Polri melakukan pembalasan tembakan ke arah kelompok KKB. Kini TNI Polri tetapkan penjagaan siaga satu di Ilaga usai kontak senjata dengan kelompok separatis. Warga dihimbau waspada. Dari Puncak Jaya, Papua, Edisis Wanto Ainyus melaporkan. Dan sementara itu, pemirsa dua kelompok remaja Tauran di Jalan Medan Pelawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua kubus saling lebar batu hingga menggunakan senjata tajam. Anggota Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan membuarkan Tauran dua kelompok remaja di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi tembakan gas air mata untuk membuarkan masa. Puluhan ibu rumah tangga yang berada di lokasi mengamuk hingga histeris karena tidak terima anaknya jadi korban tembakan gas air mata. Penyebab Tauran dua kelompok ini diduga karena masalah sepeleh akibat saling ejek. Kalau informasinya dari tahun 1962 sudah ada Tauran di Belawangnya. Sampai sekarang? Sampai sekarang ini. Untuk hari ini sendiri Pak? Dan memang selama kita di sini puncaknya hari ini ya. Dari mulai tadi pagi pukul 5 sampai dengan 8.00, pukul 7.45 ini bisa kita bubarkan. Motifnya sepertinya mereka ini memang masyarakat Belawan ini saling dendam. Tauran di kawasan Medan Belawan ini terjadi pada minggu pagi. Sekitar 20 remaja mengalami luka bocor di kepala juga tebasan senjata tajam. Aksi Tauran berakhir setelah polisi memediasi sejumlah orang tua dan para ibu rumah tangga. Dari Medan Belawan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, ANews melaporkan. Kita beralih ke informasi lalu lintas pemirsa. Arus balik libur panjang Imlek dan akhir pekan di ruas Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Malam ini terpantau macet panjang. Selain menjadi puncak arus balik libur Imlek, kemacetan juga disebabkan oleh penyempitan jalan. Kemacetan lebih dari 5 km terjadi di ruas Tol Cipali dari arah Palimanan menuju Jakarta menjelang km 122. Selain karena banyaknya kendaraan yang melintas bersamaan, kemacetan juga disebabkan oleh penyempitan jalan karena pemberlakuan kontraflow di km 122. Kontraflow diberlakukan karena adanya jalan yang ambles dan sedang dalam perbaikan. Untuk mencegah kemacetan yang lebih panjang, polisi mengalihkan arus lalu lintas keluar gerbang Tol Cikedung untuk masuk jalur pantura lama dan kembali masuk di gerbang Tol Subang. Pemirsa 154 ribu kendaraan diprediksi kembali ke wilayah Jabodetabek di puncak arus balik libur panjang Imlek. Dan berikut laporan dari reporter Yosefina Damaris serta juru kamera Enggar Bagus dan Jakasamsa. Peningkatan volume kendaraan di ruas Tol Jakarta Cikampek mengarah ke wilayah Jabodetabek terjadi di hari terakhir libur panjang tahun baru Imlek. Hari ini sebanyak 500, maksud kami 154 ribu kendaraan diprediksi akan kembali memasuki wilayah Jabodetabek melalui gerbang Tol Cikampek Utama, Kalihurib Utama, Cikupa dan juga Ciawi. Ada peningkatan setidaknya 35% dibandingkan Sabtu kemarin yang menjadi hari pertama arus balik libur panjang tahun baru Imlek. Sampai dengan saat ini rekayasa lalu lintas berupa kontraflow masih belum dilakukan lantaran kondisi arus lalu lintas yang masih terpantau ramai lancar. Namun ini akan disiapkan sewaktu-waktu dan selain itu mengantisipasi penumpukan kendaraan yang mungkin terjadi pihak jasa marga juga menutup sementara waktu rest area di kilometer 52 mengarah ke Jabodetabek di Ruasol, Jakarta Cikampek. Selain itu tujuannya juga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 sehingga dari pengendara ataupun masyarakat yang melintas diminta ataupun bisa memanfaatkan rest area di kilometer sebelumnya yakni kilometer 88, kilometer 74 dan juga kilometer 62. Pengendara ataupun masyarakat yang melintas diimbau untuk tetap berhati-hati dalam berkendara mengingat cuaca yang tadi juga beberapa kali sempat gremis dan juga tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan 3M yang ditentukan. Dari Cikampek, Jawa Barat, Yosefina Damaris, Enggar Bagus, Jakasamsa, AINIS, melaporkan. Sementara itu pemirsa sebuah minibus menabrak bagian belakang trek di jalan tol Cikopo, Palimanan, Cipali. Seorang balita penumpang minibus meninggal di lokasi, empat penumpang lainnya uluka-luka. Kecelakaan minibus dengan truk terjadi di tol Cipali, kilometer 79, Purwakarta, Jawa Barat. Penumpang minibus yang masih balita meninggal di lokasi, sementara empat orang lainnya luka-luka. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Di Cipali, berapa orang Pak yang meninggal? Yang meninggal 1 orang, yang 3 orang lagi di UGD. UGD ya? Iya. Kelompok berapa? Saya kurang tahu kalau kelompok berapa. Kalau kendaraannya, nabrak apa atau bukan? Kurang tahu penologinya, karena posisi jadanya sudah ada di kemarin aja. Diduga kecelakaan terjadi karena supir minibus mengantuk dan kelelahan, sehingga menabrak bagian belakang truk. Minibus terguling ke pinggir lajur tol dan rusak parah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan. Pemirsa pada arus balik libur tahun baru Imlek ini, aktivitas di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terpantau normal. Pergerakan di bandara mencapai 40 ribu penumpang. Berdasarkan pergerakan pesawat di masa arus balik libur tahun baru Imlek, terdata 500 hingga 520 pergerakan pesawat. Sementara penumpang mencapai 40 ribu pergerakan penumpang. Meski ada peningkatan di libur Imlek, tetapi peningkatan ini tidak signifikan. Di hari biasa, pergerakan pesawat sekitar 370 penerbangan atau mencapai 35 ribu penumpang. Meski normal, pihak bandara memperhatikan penerapan protokol kesehatan agar tidak terjadi keruburan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pelaksana harian wali kota Jakarta Pusat, Irwandi, menyedak pengerukan kali dan saluran air di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat pada minggu siang. Irwandi menemukan sejumlah barang mirip warga yang diletakkan di atas saluran air hingga mengganggu drenase. Pelaksana harian wali kota Jakarta Pusat, Irwandi, menyedak kawasan permukiman padat penduduk Johar Baru, Jakarta Pusat, minggu siang. Dalam sidak ini, Irwandi menemukan barang-barang warga yang tidak terpakai diletakkan di atas saluran air. Irwandi langsung meminta warga untuk memindahkan barang-barangnya karena mengganggu proses pembersihan saluran air dan menghambat mengalirnya air hujan ke drenase sehingga menyebabkan banjir. PLH wali kota juga meninjau normalisasi kali sentyong yang sedang dikerjakan petugas suku dinas tata air dan PPSU. Program gerbe kelumpur telah dilakukan pemerintah kota Jakarta Pusat selama enam bulan terakhir. Menurut Irwandi, program ini efektif mencegah banjir di permukiman Johar Baru. Semua kita harap yang berhuluk kali sentyong semuanya tidak ada banjir. Ya kita ada untuk yang saluran-saluran di rumah ya di kampung ya PHB-PHB yang ada di penghubung ke kali yang semua saluran sudah lama kita lakukan pengerukan yang sudah puluhan tahun tidak lakukan pengerukan kita lakukan pengerukan. Semua PHB tersalur dengan beli ke kali akhirnya semua di perkampungan tidak ada genangan gitu ya tidak ada banjir. Irwandi juga memantau proses pengerjaan embung di jalan Letien Suprapto, Jepaka Putih. Dengan normalisasi saluran air dan embung, pengkot Jakarta Pusat menargetkan nantinya wilayah Jakarta Pusat tidak lagi tergenang banjir baik di permukiman penduduk maupun keruas jalan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Di bawah pengaruh minuman keras, seorang pria tega membunuh dan memperkosa wanita pedagang sayur di Serang, Bantan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di AINIS Malamu Sejadah. Terima kasih telah menonton!